Intro Hai Mama, masih bersama saya Feby di Dapur Mama. Di menu berikutnya saya akan membuat klepon ubi ungu. Kue ini memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Dengan bahan utama ubi ungu yang memiliki kandungan vitamin A, B, dan C. Serta merupakan sumber beta-karotin yang baik dan kaya akan antioksidan. Sekarang mari kita membuatnya Mama. Oke Mama, selanjutnya kita akan membuat klepon ubi ungu. Bahan-bahannya, pertama kita ada ubi ungunya. Lalu ada tepung ketan. Lalu ada gula merah nanti untuk isinya. Lalu ada garam. Dan untuk taburannya ada kelapa parut yang nanti akan kita kukus. Mari Mama kita mulai memasak. Oke Mama, ini tadi ubi ungu yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Lalu kita potong-potong terlebih dahulu sebelum kita blender. Kita potong dulu kecil-kecil. Mama-Mama, kalau kita nggak ketemu ubi ungu, kita bisa menggunakan ubi lain seperti ubi orange. Atau mungkin bisa kita menggunakan kentang kalau yang diabetes ya. Lalu ubi yang sudah kita potong-potong, langsung kita masukkan ke dalam chopper untuk dihaluskan. Oke Mama, setelah halus. Seperti ini. Baru kita campurkan dengan tepung ketan. Mama, selanjutnya kita akan menguleni ubi ungu dan tepung ketan. Kita ulenin sampai semua bahan tercampur rata. Kita tambahkan sedikit garam. Setelah tercampur rata, Mama kita akan mengisinya dengan gula merah. Kita bulat-bulatin dulu bahan kleponnya. Kita ambil kira-kira 3-5 gram per buletan. Untuk bulatannya disesuaikan kalau mau buat jualan mungkin yang cantik di 2 atau 3 gram. Ini saya bikin agak sedikit besar ya. Kita isi dengan gula merah di dalamnya. Terus kita bulatin lagi. Mama, ini adonannya yang sedang kita pulung. Kita bulatkan. Masukkan gula merah ke tengah, ke dalam. Dirapatkan. Baru setelah itu kita bulat. Kita bikin bulat. Di sini ada air yang sudah direbus. Fungsinya nanti kita untuk merebus adonan klepon. Kita rebus sampai mendidih airnya. Satu persatu kita masukkan bola-bola ubinya. Nanti direbus sampai adonannya naik ke atas. Itu kurang lebih mungkin 5 menit ya. Nanti setelah itu kita angkat. Sambil menunggu kleponnya matang, kita olah kelapanya untuk taburan di atas klepon. Ini tadi kelapanya sudah dikukus. Parutan kelapanya. Kita tambahkan sedikit garam. Agar ada rasa. Kita aduk. Kelapanya. Sampai garamnya rata. Sampai garam. Sampai garam. Oke mama kita lihat ini kleponnya sudah naik semua. Artinya sudah matang Kita bisa angkat kleponnya Kita tiriskan terlebih dahulu Tipsnya agar tidak bocor Adonannya harus sampai pulang Terus pada saat membulatkan itu Sampai jangan ada yang masih bolong Jadi harus rata membulatkan Oke ini tahap terakhir Klepon yang sudah kita rebus Kita balurkan di atas telapak kukus Yang tadi sudah kita garamin Ini dia Kleponnya sudah selesai Klepon siap disantap Dan selamat mencoba Ini dia Klepon ubi ungu yang sudah jadi Makanan tradisional yang banyak digemari Cara membuatnya praktis Bahan yang digunakan mudah Untuk didapatkan Selamat mencoba Kedua menu sudah saya bagikan Di episode kali ini Ada vegan make and cheese panggang Dan klepon ubi ungu Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama Inspirasi dapur sehat Untuk mengetahui semua resep Dan juga informasi terbaru Dapur Mama Mama bisa melihat di Instagram Dan Youtube Daai Family Saya Feby Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.